Wujud maupun bentuk dari Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim, sudah semakin terlihat. Bahkan, pembangunan IKN tahap 1 telah mencapai lebih dari 80 persen. Salah satu kawasan yang dikebut penyelesaiannya yakni kawasan inti IKN, yang terdapat pusat pemerintahan negara. Kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN, telah berdiri megah. Betapa tidak, kemegahan bangunan seluas 11.200 meter persegi pada ketinggian 83,50 meter di atas permukaan laut, MDPL, ini sangat menyita perhatian dengan bentangan kepak sayap Garuda. Menarik untuk melihat lebih dekat dan menjelajahi eksterior dan interior kantor presiden. Bangunan ikonik, sekaligus monumental ini merupakan tempat kepala negara Republik Indonesia dan ibu negara bekerja. Dirancang dengan bentuk bangunan istimewa, dan tidak sederhana. Merepresentasikan keagungan dan kewibawaan melalui kemegahan yang ditampilkan dalam facade bilah selubung Garuda dan penataan interior khususnya lobby utama dengan fungsi sebagai ruangan pertama saat menginjakan kaki. Kantor presiden ini dibentuk dari struktur baja tahan cuaca, W.A.T. Ringsteel. Ini merupakan jenis baja berkekuatan tinggi dan secara kimia dirumuskan untuk mengembangkan lapisan oksida mirip karat yang melindungi permukaannya. Lapisan permukaan yang disebut patina ini memberikan perlindungan tingkat tinggi pada logam dari atmosfer, tanpa memerlukan lapisan tambahan. Oksidasi permukaan baja tahan cuaca ini membutuhkan waktu 6 bulan. Bilah baja tahan cuaca dan karat ini mengalami proses pengaratan tanpa pelapis proteksi karat, akan mulai berkarat pada permukaan eksternal selainnya baja biasa. Paduan elemen dalam baja tahan karat akan membuat lapisan permukaan pelindung dan membentuk karat bertekstur, sehingga dapat menahan laju korosi. Dengan memanfaatkan karakteristik baja seperti ini, baja tahan karat dapat digunakan tanpa pelapis proteksi karat atau boleh dibilang karat menyelamatkan karat. Baja tahan cuaca ini memiliki potensi untuk bertahan selama beberapa dekade hingga lebih dari satu abad. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan, pekerjaan yang sekarang sedang digenjot adalah arsitektural, penataan interior, lanskap, elemen dekoratif, ukiran nusantara, dan lain sebagainya. Insya Allah selesai Juni 2024, ucap Basuki. Khusus pekerjaan arsitektural dan penataan interior kantor presiden, mencakup drop-off area yang berada di lantai bawah dua. Kemudian lobby back entrance di lantai bawah satu, lobby utama di lantai dasar, dan sirkulasi menuju stage di lantai meszanine satu. Selanjutnya ruang rapat kabinet di lantai satu, ruang tunggu peserta rapat di lantai meszanine dua, dan ruang kerja presiden di lantai dua. Basuki mengatakan, seluruh material interior kantor presiden merupakan produk lokal, dalam negeri, yang terutama menonjol adalah marmer ujung pandang pada lapisan dinding, dan tegel yang diproduksi di Yogyakarta. Sementara elemen interior satu-satunya yang didatangkan dari mancanegara, Afrika, yakni pelapis lantai marmer labradorite. Tak hanya material baja tahan cuaca yang membuat kantor presiden ini menarik secara visual, melainkan juga unsur bilah selubung Garuda. Bilah selubung ini berjumlah total 4.661 unit yang terbagi atas 16 segmen yang dikerjakan selama 15 bulan. Bilah selubung terdiri dari sayap kiri, timur, dan sayap kanan, barat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!